Oke Soya, sekarang kelanjutan tentang pembuatan motor dari Suzuki Thunder 125 Dan gue tadi baru saja buat job Tadi gue lupa nge-record, sebenarnya udah jadi untuk job tahap pertama atau job kemudi Dan sekarang tinggal gue buat untuk job boncengan, sebelah sini Dan ini udah gue lubangi Untuk dudukan dari job boncengan Dan sekarang kita masih dengan budget minim ya Jadi kita manfaatkan job aslinya Sudah kita potong, bisa dilihat Dan disini kita juga membutuhkan limb kastol Dan sekarang kita akan buat untuk job boncengan Jadi ditunggu aja untuk video kelanjutannya Jadi ini merupakan limb kastol ya Nah jadi seperti ini Kita akan lumuri dulu Ini merupakan plat jobnya Jangan lupa di jobnya juga Atau dibusa Jadi seperti ini Kita tempel Nah kita tempel seperti ini ya Nanti kita potong Kita kipas-kipas tinggi ya Biar cepat kering Nah Jadi kita tunggu kering Dan disini ada beberapa alat yang gue gunakan Yang pertama ini Ya kalian pasti tau lah ya Ini merupakan Pengobedan ya Kalau di Bali bilangnya pengobedan sih Kemudian Ada Ini regaji besi ya Ada regaji besi Ada amplas Kemudian ada gunting Tang Serta disana Serta disana ada pisau Jadi itulah alat-alat sederhana Yang kita gunakan untuk Meng-custom job Dan ini Kita nunggu kering Terlebih dahulu Nunggu kering Dan kita akan review Job dari pengemudinya Nah jadi Ini merupakan job Dari backlight ya Nah Merupakan job dari pengemudinya Yang kita buat tadi Dan disini Gue kasih flat Ya Flat lebih Ini nanti kita isi baut Agar Menopang Dari Jok ini Jadi jok ini Tinggal Kita Kasih kulit Dan ini Kita rapiin terlebih dahulu Agar lebih ngepas Seperti itu Nah kurang lebih Kayak gitu lah Bendukannya Dan nanti Kita juga Mau Nunggu Buat Jok Poncengannya kering dulu Baru kita potong Dari baju Isi Serbuk-serbuk Jok Oke kita tunggu Sampai kering dulu Sementara itu aja Videonya Dan kita akan Lanjutkan besok Ya